SM Store, amanah dalam muamalah Pengacara ini singkatan apa? Profesi jam? Hah? Ada yang katakan pro singkatan apa? Pengangguran banyak acara Banyak yang sifatnya pembelaan Yang berkaitan dengan peristiwa Hukumnya Dan bersifat diharamkan contohnya Pencurian, perzinaan, penipuan Pertanyaannya Apakah pembelaan terhadap masalah tersebut Pengacara juga dalam posisi Dalam posisi Akibat dosa yang dilakukan kliennya Mohon penjelasannya Taib Kalau bicara Membela kevoliman Maka dia telah melakukan Kevoliman Tapi kalau dia Enggak usah Jadi memang Secara hukum Klien anak salah Anak tahu dia salah Tapi bagaimana Ya Dia Mendapatkan hukuman Kan hukuman itu Kadangkala ada yang maksimal Ada yang Minimal gitu Tetap dihukumannya Tidak mengatakan dia Enggak salah usah Tapi dia sudah bertobat Alhamdulillah Jadi harapannya bagaimana hukumannya Ringan Bukan Membela kevoliman Bukan Membenarkan yang salah Enggak Tetap menyalahkan dia Jadi pengacara ini Hanya berharap bagaimana Kliennya ini Dihukum ringan Tapi bukan membenarkan dia Enggak Semoga yang seperti itu Tidak termasuk dia Berkongsi dalam dosanya Apalagi kliennya sudah bertobat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Itu menyuruh Kita Idra'u Al-Hudud Bishubuhat Kalau ada orang yang Melakukan Pelanggaran Yang harus kena Hukuman Itu kalau bisa Di Apa ya Dibantulah Ada datang seorang Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mengatakan Ya Rasulullah Aku berzina Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mungkin kau cuma mencium dia Engkau Mungkin kau cuma pegang-pegang Engkau Rasulullah Aku berzina Nabi ingin orang ini Sudah pulang sana Kalau kau sudah bertobat Sudah selesai Pernah kejadian Sahabat Nabi Radiyallahu ta'ala anhu Yang bernama Mais 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 ini berzina Lalu ngomong sama sohibnya Aku ini berzina Dia maksudnya Mau cari solusi Sama sohibnya Dibawa ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Menegur yang membawa Mais ini Nabi mengatakan Kepada dia Halla satartahu Bi'izarika Kenapa kau gak Tutupi dia Dengan sarungmu Gitu Arti kalau Dengan selendang Kalau gak punya apa Untuk menutupi Aibnya Tutup dengan selendang Arti dia Berbuat dosa Dan dia sudah bertobat Kalau bisa ditutupin Ditutupin Kalau sudah bertobat Gitu loh Jadi pengacaranya Dilihat Kalau kliennya ini Oh enggak Kliennya ini Memang pesina Jangan di Usahakan Cari hukuman yang Ringan Antum dosa juga Seharusnya dia ini Dirajam Seharusnya Jadi Antum Jangan sampai Membela Kasus-kasus Yang Allah murka Tapi kalau orang itu Sudah bertobat Bagaimana dia Mendapatkan hukuman Tetap dia mendapatkan hukuman Tapi Ya hukuman yang tidak berat Semoga kita tidak termasuk Di sana jamal Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih